Menjelang akhir bulan Ramadan, masyarakat Indonesia melakukan mudik. Warga yang merantau di berbagai daerah akan pulang ke kampung halaman masing-masing untuk merayakan lebaran bersama. Namun, tahukah kamu kalau tradisi lebaran itu nggak cuma ada di Indonesia saja? Yap, berbagai negara lain juga memiliki tradisi mudik lho, kids. Berikut ini beberapa negara yang juga melakukan mudik saat Hari Raya Idul Fitri. Kita simak yuk! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Malaysia Indonesia dan Malaysia memiliki kemiripan saat melakukan mudik lebaran. Di sana istilah mudik ini dikenal dengan sebutan balek kampung, yang biasanya dilakukan satu minggu sebelum Idul Fitri. Mereka menyebutkan dengan Hari Raya Puasa. Bahkan mereka juga mengenal tradisi bagi-bagi uang alias THR yang dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Malaysia juga mayoritas muslim. Jadi, nggak heran kalau mereka selalu melakukan mudik menjelang hari lebaran. Mesir Mesir memiliki cara yang berbeda saat melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri dengan negara-negara muslim pada umumnya. Masyarakat di sana menganggap Hari Raya Idul Fitri sebagai Hari Raya kecil dan memanfaatkan waktu libur mereka untuk berkumpul dan menikmati pinggiran sungai Nil. Nah, justru puncak arus mudik terjadi saat Hari Raya Idul Adha, karena mereka menganggap Hari Raya kurban lebih besar daripada Hari Raya Idul Fitri Kids. Turki Turki juga merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim. Kebiasaan masyarakat di Turki sama dengan Indonesia Lockets, mereka yang tinggal di perantauan akan pulang ke kampung halaman untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan keluarga dan berziara menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, ziara di Turki dilakukan secara besar-besaran dan ditandai dengan munculnya pasar bunga di beberapa daerah di negara tersebut. Masyarakat Turki mengenal Hari Raya Idul Fitri dengan sebutan Seker Bairam atau Festival Gula. Sebutan tersebut muncul karena masyarakat di sana saling mengantarkan manisan saat Hari Raya Idul Fitri. Tiongkok Hanya sekitar 2% penduduk Tiongkok yang memeluk agama Islam. Nah, kota Xinjiang dan Yunnan memiliki jumlah muslim yang lebih banyak ketimbang kota lainnya. Uniknya, masyarakat Tiongkok juga mengenal mudik menjelang Lebaran Kids. Namun, Hari Raya libur pada Hari Besar Umat Muslim di Cina nggak sepanjang di Indonesia. Di sana, mudik menjelang imlek lebih meriah daripada Idul Fitri. Kemungkinan karena mayoritas masyarakat Tiongkok memeluk agama Konghucu, Tao, dan Buddha. India Meski minoritas, namun umat muslim di India terbilang cukup banyak lho. Itu karena jumlah penduduk di India adalah yang terbesar setelah Tiongkok. Ternyata, fenomena mudik Lebaran di India lebih heboh daripada Indonesia lho. Menjelang Idul Fitri, masyarakat India berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya. Transportasi mudik seperti kereta api menjadi yang paling unik di sana. Pasalnya, kereta api akan penuh sesak menjelang Lebaran. Bahkan banyak orang-orang di sana yang bergelantungan di pintu. Jendela, bahkan ada yang di atap kereta lho. Namun begitu, puncak arus mudik di India bukan terjadi saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Melainkan saat perayaan Festival of Light atau Diwali. Nah, dari beberapa tradisi mudik di negara-negara tersebut, mana yang paling unik menurutmu Kids? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya Kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!